Kau tidak usah kembali ke pesa lagi. Bagaimana kalau kita keluar? Kita harus merayakan tahun baru, kan? Kita makan malam. Kau mau pergi seperti ini? Meski sekarang tahun baru, penampilanmu menakutkan begini. Tidak masalah kalau kau menakutiku di rumah. Tapi kalau kau menakuti orang lain, kau bisa dilempari batu. Aku ganti baju dulu ya, sebentar. Hati-hati. Seseorang bisa saja mengenalimu. Ayah? Nah, ini baru Twinkle Taneja. Ehem, ehem. Ayo. Teman! Teman! Selamat tahun baru, Twinkie. Kau di sini ya. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Teman, kau dari mana saja? Aku mencarimu sejak tadi. Kau dari mana? Teman, jangan panggil aku teman. Hentikan drama ini. Eh. Drama? Twinkie? Apa maksudnya ini? Drama apa, ha? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Hentikan actingmu, Yufraj. Apa menurutmu? Kau bisa terus membohongi orang-orang. Sampai berapa lama, akan ku bongkar semuanya. Aku akan membongkarnya di depan semua orang. Kau bilang apa? Twinkie, apa yang dia katakan? Apa dia sudah gila? Siapa yang dibongkar? Berani sekali kau menyentuh istriku. Dengar baik-baik. Kalau kau menyentuh istriku lagi, akan aku patahkan tanganmu. Kunsh! Minggir! Kunsh, kau kenapa? Kunsh, kau tidak apa-apa, kan? Kunsh! Kunsh, kau kenapa? Kunsh! Aku bilang, Minggir! Kunsh, kau kenapa? Kunsh, kenapa? Kunsh, kau kenapa? Bicaralah. Kunsh! Akhirnya, kalian berdua bisa menang, ya? Twinkle, sayang, kau mengekspos Yufraj, ya? Lihatlah. Darah! Darah! Yufraj, apa yang kau lakukan? Kunsh, apa yang terjadi padamu? Tolong! Twinkie, apa yang terjadi pada temanku ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa dia jatuh? Kasian temanku. Sebentar, sebentar. Teman, teman. Apa kau mau coklat, teman? Lihat, ini coklatnya. Aku tidak mencampurnya dengan racun. Percayalah padaku. Aku serius. Kau mau makan? Ini enak sekali. Kau pasti suka. Ayolah. Ayo, Twinkie. Bujuk dia untuk memakannya. Twinkie, aku sedang bicara tentang coklat bundar ini. Kau, kau pikir aku sedang bicara hal lain? Kau memang payah, ya? Aku membicarakan ini. Tidak ada racun di dalamnya, teman. Aku serius. Kau pernah makan ini, kan? Cobalah ingat baik-baik. Ada seorang anak yang mendatangimu di pesta itu. Dan dia memberikanmu coklat ini. Kau ingat? Kau telah memakan coklat ini? Twinkie? Hei, Bitu. Hah? Ini, ambil untukmu. Ini, kau juga pegang, ya? Iya. Tolong berikan coklat ini pada temanku yang ada di sana itu, ya? Berikan padanya. Ayo, cepat sana. Kakak, ini coklat untukmu. Terima kasih. Gons. Apa kau ingat? Iya, teman. Kau sudah ingat sekarang? Gons. Sudah kau perhitungkan kalau aku tidak lama lagi akan ketahuan. Gons, bangunlah. Dengarkan aku. Jadi aku membuat rencana ini untuk menghabisi nyawamu. Tolong aku! Lingka. Tolong aku! Gons, kau tidak apa-apakan. Bangun, Gons! Gons, bangun, Gons. Ayo. Yufras tidak pernah melanggar janji. Yufras bilang padamu, tepat tengah malam, pada 31 Desember, Gons akan mati. Dan inilah yang terjadi. Gons sekarat, Twinkie. Gons akan mati! Kau lupakan saja dia dan datanglah padaku. Kupakaikan bini merah karena aku suka merah. Kau tahu, Twinkie, merah adalah kesukaanku. Ayo, ayo. Ya, tenang saja. Gons saya bangun. Tidak ada orang lain, Twinkie. Sekarang semua sedang berpesta. Twinkie, dengarkan aku ya. Sekarang kau adalah milikku untuk selamanya. Kau harus melupakan orang mati itu. Lupakan saja dia. Jauhi aku, Yufras. Tidak akan kubiarkan rencana jahatmu berhasil. Gons, bangunlah. Ayo kita ke rumah sakit. Gons, ayo bangun. Tidak akan terjadi apapun padamu. Tidak akan ada gunanya, Twinkie. Ayo, Gons. Kau dengar aku. Ucapkan saja selamat tinggal pada Gons suamimu ini dan ikutlah denganku. Gons, tidak akan terjadi apapun padamu. Gons, ayo kita ke rumah sakit. Di mana kuncimu? Berikan padaku. Gons, kau akan sehat kembali. Kita harus ke rumah sakit. Kau harus tetap sehat demi aku dan Bebe. Tidak akan terjadi apapun padamu. Percuma saja, Twinkie. Berikan kuncinya. Yufras, tolong. Biarkan aku membawa kunc ke rumah sakit. Kunc, kita akan ke rumah sakit. Ayo bangun. Tolong, Yufras. Aku mohon padamu. Akanku lakukan apa maumu. Tapi biarkan aku membawanya ke rumah sakit. Yufras, tolong. Aku mohon. Kasihan dia. Aku mohon, Yufras. Astaga, Twinkie. Gayamu ini seperti artis tahun 80-an. Lupakan saja dia. Dia sekarat. Tidak ada dokter yang bisa menolongnya sekarang. Sayang, lupakan dia dan berkata padaku. Yufras, Yufras. Ayo sini. Ayo, ayah. Yufras, tolong. Aku janji aku akan melakukan apapun maumu. Tapi biarkan aku bawa kuncinya ke rumah sakit. Aku mohon, Yufras. Aku janji aku bersumpah padamu. Aku mohon. Kau janji? Ya, aku janji. Janji? Kau mau melakukan permintaanku? Yufras, aku mohon biarkan aku bawa dia ke rumah sakit. Aku mohon. Ayo ikut aku sekarang. Ayo. Kau tahu, sayang, seluruh rumah ini dan mobil-mobilnya nantinya milik siapa semuanya? Siapa poaris tunggal properti ini? Ceris Sarna? Semua ini milikmu? Iya, sayang. Kau mau aku tunjukkan yang lainnya? Nah, lihat ini. Ini baru diluncurkan kemarin dan ini punya aku. Ini ponsel terbaru. Bebe, maafkan aku. Apa yang kau lakukan di sini? Bebe, aku, 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 aku hanya, aku hanya. Kau lihat Kunz dan Yufras? Tidak, Bebe. Mereka berdua menghilang dari pesta. Aku tidak melihat mereka. Oh ya, maaf. Ayo akan aku tunjukkan kamar mandinya. Katanya mau ke kamar mandi. Wanita ini tersesat, Bebe. Karena rumah ini kan besar. Ayo, ayo. Kemana Kunz dan juga Yufras? Mereka tidak ada di sini. Twinkle juga menghilang. Ya Tuhan, kuharap tidak terjadi apa-apa. Kunz, bangunlah. Kunz, tidak akan terjadi apapun padamu. Yufras, hentikan mobilnya. Biar ku bawa dia ke rumah sakit. Tolong. 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 Tolong aku. Yufras. Yufras, tolong aku. Aku mohon, Yufras. Yufras. Tolong aku. Aku mohon. Kau ini cerewet sekali. Apa kau tidak bisa duduk diam di situ? Atau aku habisi nyawa suamimu sekarang juga. Kau mengerti? Diam. Tidak. Kunz, ayo bangunlah. Kunz, kau tidak boleh tinggalkan aku. Kunz, ayo bangun. Nah, lihatlah Twinkle. Kita sudah sampai. Kita sampai di kuil sekarang. Ayo kita langsung menikah. Itu alasan kita di sini sekarang. Yufras, aku mohon. Aku mohon bawa dia ke rumah sakit dulu. Aku mohon, Yufras. Ayolah, Twinkle. Jadilah gadis yang baik. Ayo turun. Kunz. Kunz, ayo bangun. Ayo, Kunz. Bangun. Ayo, bangun. Ayo, Twinkle. Ayo. Tidak. Kita menikah sekarang juga. Ayo, cepat turun ya. Tidak. Kunz, bangun. Ayo bangun, Kunz. Twinkle, ulurkan tanganmu. Twinkle! Kenapa mobilnya tidak nyala? Ayo, kenapa tidak bisa? Semua akan baik-baik saja. Kunz, bertahanlah, Kunz. Semua akan baik-baik saja. Tolong, Tuhan. Ya, Tuhan. Aku ingin cepat sampai ke rumah sakit. Ah. Yufraj. Kunz, bangun. Kunz, ayo bangun. Yufraj kembali lagi. Aku kembali, sayang. Yufraj, apa yang kau lakukan? Biarkan aku membawanya ke rumah sakit. Kondisinya serius. Aku mohon, Yufraj. Apa yang kau pikirkan? Kau mau kabur dan aku membiarkanmu begitu saja? Hah? Tidak akan. Kau tidak bisa meninggalkanku. Karena kau akan hidup bersamaku. Mulai dari sekarang. Yufraj, aku mohon. Biarkan aku pergi. Aku harus membawa Kunz ke rumah sakit. Yufraj, aku mohon. Aku harus membawa Kunz ke rumah sakit. Sudahlah, Twinkle. Kau selalu bicara soal Kunz saja. Kau mulai membuat aku kesal. Kalau begitu, kau akhiri Kunz sekarang juga. Twinkle! Jangan. Kau tidak boleh melakukan ini. Betapapun kau mau mohon padaku kali ini, Kunz akan tetap mati sekarang juga. Kau tidak boleh melakukan ini. Ya Tuhan, tolong aku. Twinkle, lepaskan pistolnya. Kau bilang lepaskan pistol ini. Twinkle! Aku mohon tolong aku. Suamiku ada di sana. Orang itu mau membunuhnya. Tolong bawa dia ke rumah sakit. Tolong. Ayo tangkap dia. Ayo. Teringgal, aku pasti kembali. Nyonya, siapa orang itu? Dia ingin membunuh suamiku dan memaksa untuk menikah denganku. Dia memberikan suamiku coklat yang beracun. Suamiku bisa mati. Aku mohon tolong kami. Aku dokter, biar aku periksa. Ya, ya. Tolonglah dokter, cepat. Oh, tidak. Kondisinya sangat buruk. Kita harus bawa dia ke rumah sakit atau dia bisa mati. Kunz. Kunz, ayo bangun. Ya Tuhan, tolong selamatkan. Kunz. Dokter, ayo cepat bawa dia. Ayo cepat. Ayo cepat. Ya Tuhan, selamatkan Kunz. Ya Tuhan. Aku mohon, jangan sampai kau biarkan apapun terjadi padanya. Ya Tuhan, Kunz itu orang yang sangat baik. Dia selalu menolongku. Jangan sampai terjadi apapun padanya. Tolong dia, ya Tuhan. Twinkle. Bebe. Bebe Kunz keadanya kritis. Dokter berusaha menyadarkannya, tapi dia tidak bangun-bangun. Bebe, aku takut. Dia akan baik-baik saja, kan? Bebe, aku takut. Bebe. Apakun hanya menangis. Dia akan baik-baik saja, nak. Sabarlah. Twinkle, bagaimana kejadiannya? Tadi Yufraj berencana membunuhnya dengan memberinya coklat yang beracun. Dia memberikan coklat itu pada Kunz. Dia mau membawaku ke kuil dan memaksaku untuk menikah dengannya. Dengan susah payah, aku berhasil lolos. Dan aku langsung membawa Kunz ke rumah sakit. Tuhan akan membereskan semuanya. Percayalah, nak. Kunz akan baik-baik saja. Bagaimana Kunz, dokter? Apa dia sudah sadar? Kau tenang saja. Dia sudah tidak dalam bahaya. Kau sudah menyelamatkan nyawa suamimu. Kalau kau tidak membawanya ke rumah sakit tepat waktu, maka dia... Terima kasih banyak, dokter. Kondisinya masih sangat lemah. Aku sudah mengeluarkan racunnya. Tapi ingat satu hal. Dia tidak boleh tertekan sedikitpun. Dokter, apa boleh aku bertemu dengan Kunz? Ya, tentu. Ya, sudah sana. Ayo, cepat. Kau. Kunz, sayang. Tuingka. Kunz, kau tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa. Kau tahu betapa takutnya aku. Aku terus-terusan membayangkan hal buruk. Aku tidak akan meninggalkanmu semudah itu. Terima kasih, Tuingka. Berkat kau... Di mana, Yufraj? Yufraj, kabur, Kunz. Tenang saja. Aku akan selalu bersamamu. Kita akhiri semua drama ini. Nanti saja setelah kau sembuh. Ya, Kunz? Sial. Lagi-lagi Kunz, Sarna berhasil selamat. Lain kali tidak akan. Cukup sudah dengan dramaku, karena dramaku sudah terbongkar sekarang. Tapi biar saja. Tidak perlu aku sembunyi lagi. Semua akan terjadi terang-terangan. Aku lakukan serangan penuh padanya. Dan untuk kali ini, rumah tangga Kunz, Sarna, dan Twinkle akan hancur. Jadi sayang, bersiaplah. Bersiaplah untuk menjadi istriku untuk selama-lamanya. Sekarang bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik. Bagus. Aku membawakan sup untukmu. Supnya dimakan, ya. Dan cepatlah sembuh, ya. Ini? Taruh saja dulu. Nanti aku makan. Kau keberatan, ya, kalau aku suapi? Twinkle, itu kan cuma sup. Aku bukan anak kecil. Nanti juga aku makan. Kalau kau bukan anak kecil, kenapa kau keras kepala seperti itu? Buka mulutmu, makan seperti anak penurut, ya? Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau akan sengaja menumpahkan supnya pada aku. Lalu kau akan meminta aku yang sedang sakit ini untuk mandi. Twinkle, kenapa kau melangis? Baik, aku ikuti kemauanmu. Ayo, suapi aku. Ya, tumpahkan saja. Nanti juga aku akan mandi. Apakah kau puas? Kunz, maafkan aku. Karena sup ini, ha? Bukan, Kunz. Aku bersalah atas kondisimu ini. Jufras melakukan ini padamu semuanya karena salahku. Aku yakin kau merasa hidupmu dipenuhi masalah sejak aku masuk ke dalam hidupmu. Kalau aku tidak pernah masuk ke dalam hidupmu, ini semua tidak akan pernah terjadi. Sudah, jangan menangis. Kau adalah kejaiban kedelapan di dunia ini. Tuhan menciptakan satu-satunya Twinkle Taneja Sarna. Twinkle, berkat dirimu, aku masih hidup. Harusnya aku berterima kasih padamu. Tidak, Kunz. Aku tahu. Aku yang menyebabkan semua ini. Twinkle, teruskan saja menangis. Aku akan makan supnya. Tidak. Aku suapi saja. Tidak usah. Kau menangis saja. Biar aku makan sendiri. Para istri memang pintar. Mereka bisa melakukan dua hal sekaligus. Tidak hanya dua, tapi banyak. Ayo. Ayo dimakan supnya. Ayo. Oh, begitu? Tersenyumlah terus. Kau akan terlihat cantik. Untuk mempertahankan senyuman itu, kita harus menemukan you, Frach. Sebelum dia kita hentikan, aku tidak akan merasa tenang. Kita harus menemukan dia. Bagaimanapun caranya. Sekarang istirahat ya. Nanti aku ambilkan obat untukmu. Tunggu tinggal. Sebelum dia berhasil kita tangkap, aku tidak akan tinggal diam. Kun sayang, bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik, Bebe. Aku baru saja mau tidur. Aku senang mendengarnya. Semoga kau cepat sembuh, ya. Tadi aku juga bilang begitu. Dia harus istirahat dan pulih sepenuhnya. Tapi dia bilang dia tidak mau diam saja sampai you Frach tertangkap. Tolong jelaskan padanya. You Frach memang bersembunyi. Dia tidak akan keluar begitu saja. Kita pasti akan temukan dia nanti. Kita harus memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Kita tidak bisa menunggu sampai dia menyerang lagi. Apa yang ada dalam pikiranmu? Twinkle, kau bisa membantu sebenarnya. Coba kau pikirkan. Kalau You Frach sudah terbongkar, siapa orang pertama yang akan dihubungi? Bibi Anita? Tepat sekali. Ya. Untuk mengeluarkan tikus seperti You Frach dari lubangnya, dia harus dipancing atau ditakuti. Begitu caranya. Maksudmu? Kalau kita menculik Bibi Anita, aku pastikan You Frach akan berusaha menolongnya. Kunz, apa kau sadar yang kau katakan tadi? Baru saja kau bilang kalau kau akan menculik Bibi Anita. Ada apa denganmu? Dengarkan dulu, Twinkle. Kita akan menghubungi Bibi Anita, dan dia perlu tahu kalau kita berencana menculiknya. Maka dia akan menghubungi anaknya, dan You Frach akan keluar dari persembunyiannya. Tepat sekali. Harus kuakui, Kunzarna, otakmu sepertinya bekerja dengan baik berkat diriku. Atau sup yang kubuat ini. Idemu benar-benar cemerlang. Ya, memang bagus. Idenya dariku. Rencananya dariku, tapi pujiannya hanya untukmu dan juga sup buatanmu. Jelas saja. Kau membuat rencana bagus untuk pertama kalinya, kan? Bibi, lihat kan siapa yang mulai duluan? Jadi jangan percaya apa yang dia katakan. Sudahlah. Sekarang kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama. Bibi Anita harus tahu ada yang akan menculiknya. Sama sekali tidak ada kabar tentang You Frach. Dan saat ini polisi berusaha untuk mencarinya. Entah kemana dia pergi sekarang. You Frach pasti benar-benar marah. Karena rencananya gagal lagi. Saat ini dia sudah terbongkar. Sebelum dia bisa menyusun rencana lagi, maka kita harus menangkapnya. Apa ada kabar tentang Anita? Tidak ada. Saat dia tahu semua yang terjadi, dia pasti akan marah besar. Dan dia pasti tidak akan percaya bagaimana You Frach membohonginya selama ini. Padahal dia merasa kalau Kunz dan Twinkle yang sudah menjebak You Frach. Berapa lama dia tidak bisa menerima kenyataan ini? Dia harus menerimanya suatu saat nanti bahwa anaknya yang melakukan ini semua. Semakin cepat dia menerimanya, maka semakin baik baginya. Karena hanya Anita yang bisa menghadapi You Frach. Bahkan Anita tidak bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan oleh You Frach. Dia sudah membuat kekacauan dalam hidup anak-anak kita. Begitu polisi menangkapnya nanti, mereka pasti akan menghajarnya dan memberinya pelajaran di penjara. Ya, kau benar, Raman. Tapi kebencian dan kasih sayang seorang ibu adalah faktor yang kuat. Sebagai seorang ibu, aku bisa mengerti perasaannya dan juga kesedihannya. Kalau terjadi sesuatu, apalagi yang menimpa You Frach, maka Anita akan hancur hatinya. Untuk apa membicarakan Anita? Lagipula dia itu bukan orang yang baik. Apa yang diperbuatnya? Ya, kau benar, Raman. Tapi saat ini aku benar-benar khawatir. You Frach akan melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam pada Kunz dan Twinkle. Dia itu berbahaya. Entah apalagi rencana jahat yang akan dilakukannya. Aku hanya ingin anak-anakku selamat. Itu saja. Hei! Maafkan aku. Pak Inspektur, untuk kau datang. Apa sudah ada kabar, Pak? Pak Anand, aku kemari ingin mengabari. Kami menyita sepeda motor You Frach dari sebuah parkiran. Kami sudah mencari ke semua tempat di kota ini. Saat kami dapat kabar tentang You Frach, kami akan mengabari kalian. Terima kasih banyak, Pak Inspektur. Terima kasih. Oh iya, satu hal lagi. Aku perlu meminta keterangan kalian semua. Tentu, tentu. Silahkan, Pak. Silahkan. Ayo. Baiklah. Silahkan. Silahkan. Ibu, ada apa? Sudah, nak. Duduklah. Tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu, sayang? Kau baik-baik saja, kan? Aku sudah lebih baik, Bu. Terima kasih banyak, Tuhan. Anakku baik-baik saja. Semoga semua akan menjadi lebih baik. Oh iya, katakan. Di mana Twinkle sekarang? Seharusnya dia di sini bersamamu, kan? Iya, dia tadi di sini, tapi sekarang dia turun. Dia memberikan kusuh. Oh iya. Aku tidak mengerti, Bu. Dia memberiku sup supaya aku cepat sembuh. Tapi dia juga membuatku sedih, Bu. Kenapa? Tadi dia menangis. Dia tahu kan aku tidak bisa melihatnya menangis. Dan dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Boleh kukatakan sesuatu? Iya, nak. Silahkan. Maafkan aku. Maaf untuk apa? Dalam beberapa hari terakhir, aku bersikap buruk pada Twinkle. Dia terus bilang, Yufras pura-pura. Tapi aku tidak percaya dengan kata-katanya. Dia tertekan sekali. Aku tidak membantunya. Jangankan dia. Aku juga menyakiti ibuku sendiri. Jangan berpikir seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Tidak, Bu. Aku suaminya. Seharusnya aku membantunya. Tapi aku menamparnya di hari ulang tahunnya. Aku berjanji, Bu. Itu pertama dan terakhir kalinya. Itu tidak akan terjadi lagi. Entah bagaimana aku bisa tertipu oleh Yufras. Aku merasa bersalah atas kondisi yang dia alami. Aku buta terhadap semuanya. Apa salahmu dalam hal ini? Kau tidak dengan sengaja seperti itu. Kenyataannya adalah, kau ini orang yang baik. Jadi kau ingin merawat Yufras, karena itu kau tidak mau mendengarkan Twinkle. Tidak seorang pun yang tahu selain Twinkle, kalau Yufras memanfaatkan kebaikanmu. Jadi yang sudah terjadi, biarkan saja. Sungguh? Ibu tidak marah padaku? Sebenarnya aku ini marah. Karena kau merusak ponselku. Kau menghancurkannya. Padahal banyak foto-fotoku di sana. Dengar, nak. Ada sesuatu yang sangat aku cemaskan. Sampai Yufras ditemukan, kita harus waspada sekarang. Aku sangat mengenal Yufras. Dia pasti sedang membuat rencana jahat untuk membalas kalian berdua. Anita. Mau ke mana kau? Katakan di mana Yufras. Kalau dia menghubungimu, katakan padanya. Tidak ada gunanya, dia bersembunyi sekarang. Minta dia untuk mengakui perbuatannya. Polisi sedang memburunya. Kau mengerti? Halo. Halo, Anita. Aku ada informasi. Kun Sarna berencana untuk menculik dirimu. Aku sudah cukup lama bekerja untuk dirimu. Aku mendukungmu. Jadi aku merasa aku harus memberitahumu. Berhati-hatilah. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita tinggal menunggu Bibi Anita memberitahu Yufras tentang rencana penculikan ini terhadap dirinya. Yufras akan marah dan berusaha menyelamatkan ibunya dari penculikan ini. Entah kenapa, Raman. Aku merasa sangat takut. Aku merasa sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi pada Twinkle. Aku tahu, Lila. Kau sekarang cemas karena Yufras. Tapi tidak akan terjadi apapun pada Twinkle sama sekali tidak. Kau tidak mengerti, Raman. Aku adalah ibunya. Saat seorang anak sedang terancam bahaya, ibunya pasti akan merasakan hal itu. Dan kali ini, aku punya perasaan yang sama. Aku tahu kalau Twinkle berjuang dengan penuh keberanian. Dia tidak akan pernah menyerah. Tapi, aku merasakan kalau sesuatu yang mengerikan akan terjadi padanya. Yufras akan berusaha untuk menyakiti Twinkle dan juga Kunz. Aku tahu itu. Dan aku takut, Raman. Ini perasaan yang terlaluan. Tidak akan terjadi apapun. Percayalah padaku. Tidak akan terjadi apapun pada Twinkle. Hanya Yufras yang akan tertimpa kejadian buruk karena dia benar-benar sudah keterlaluan. Polisi akan menjaga keluarga Sarna. Dia akan segera ditangkap. Polisi juga tidak akan tinggal diam. Begitu aku dapatkan dia dengan tanganku, aku bersumpah padamu, Lila. Akan aku berikan dia pelajaran supaya dia tidak melupakannya. Kita lihat saja berapa lama lagi dia bisa lari. Semoga saja, Raman. Semua perkataanmu itu benar. Oh ya, Tuhan. Nyawa Kunz dan Twinkle selama ini sudah kau jaga. Tolong kau jaga terus mereka apapun yang terjadi. Sudah jam empat. Ternyata aku tidak sadar kalau aku tertidur. Aku tidak ingat apa-apa. Kunz? Dimana Kunz? 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 Di kamar mandi tidak ada. Kemana dia? Tadi kami berdua punya rencana mengawasi Bibi Anita semalaman. Jadi nanti kita akan langsung tahu saat Yufras menelpon Bibi Anita. Aku rasa tadi aku mengantuk sekali sampai tertidur. Tapi dimana Kunz? Kunz? Akanku periksa di kamar Bebe. Mungkin dia di sana. Kunz? Bebe? Bebe? Dimana Bebe? Kunz juga tidak ada di sini. Kemana Kunz dan Bebe pergi? Aku akan periksa di ruang utama. Kunz? Bebe? Kalian dimana? Aku bersumpah jadikan kau milikku selamanya. Ku bersumpah. Ku bersumpah. Ku sedang apa di sini? Huh? Sedang apa di sini? Dimana Kunz dan Bebe? Apa yang kau lakukan pada mereka? Jawab aku, Yufras. Aku? Apa salahku? Huh? Memang mereka sendiri yang mau diburu. Jadi apa lagi yang bisa aku lakukan? Tidak ada. Tidak. Sebenarnya apa maksudku? Ya sebenarnya. Saat ini rencanamu telah gagal. Mereka berencana untuk menculik ibuku, ya kan? Tapi justru, mereka sendiri yang diculik sekarang. Tidak. Jadi, kalian semua berpikir, kalian bisa menakuti ibuku melalui telepon dengan mengatakan kalau dia akan diculik. Karena ketakutan, dia pun menghubungiku lagi. Yufras akan marah. Lalu Yufras akan keluar. Dan dia pasti akan tertangkap. Begitu kan? Itu yang kau pikirkan? Harus kukatakan, itu cukup bagus juga. Tapi begini ya, ternyata gagal. Kenapa bisa? Karena kalian semua hanyalah amatiran saja. Tidak seperti Yufras. Ibu sudah mendengar rencanamu itu. Ibu tahu kalau aku tidak sakit. Jadi dia menghubungi aku dan memberitahuku apa rencanamu sebenarnya. Dan saat itulah, rencanaku ini aku buat. Aku memberikan makananmu dengan obat tidur yang cukup banyak. Dan saat kau sedang tertidur, aku mengirim orang-orangku kemari. Dan saat kau tertidur, mereka pun mulai menculik. Kunj, Bebe, dan Anan. Tapi kau tidak. Aku membiarkan kau tetap tertidur di kasurmu yang nyaman itu. Karena orang-orangku tahu kau adalah calon istriku. Jadi disinilah aku. Sekali lagi, Yufras dan Twinkle hidup bersama lagi di bawah satu atap. Romantis sekali, kan? Bagaimana? Apa kau menyukai itu? Jangan bicara macam-macam. Berani sekali kau lakukan itu, Yufras. Diam! Tutup mulutmu saja. Shh! Ibumu, pamanmu, sudah kuculik semua. Dan mereka ada dalam tanganku. Dan aku tahu, kalau kau tidak akan percaya hal itu. Tunggu sebentar. Lihatlah. Ya, sayang. Ayo lihat saja. Tidak, Yufras. Yufras, kau tidak bisa lakukan ini. Apa untungnya bagimu dengan menyandara mereka? Lepaskan mereka, Yufras! Berapa kali kau harus bertanya itu? Hah? Berapa kali? Berapa kali ku katakan ku lakukan semua ini hanya untukmu? Kenapa kau tidak pernah sadar? Aku tergila-gila padamu, Twinkle. Kenapa? Aku tergila-gila padamu. Aku akan selalu mencintaimu, Twinkle. Dan sekarang, saatnya rencanaku akan berjalan dengan sangat mulus. Kita akan pergi ke Mumbai. Aku tidak akan kemana-mana denganmu. Mengerti? Kau tidak punya pilihan. Kita tetap akan pergi ke Mumbai. Karena Mumbai sangat spesial bagiku. Itu adalah tempat di mana cinta kita bersemi. Karenanya pernikahan kita harus dilaksanakan di sana, kan, sayang? Hah? Apa aku salah? Oh iya, aku salah. Kita akan ke Mumbai untuk menikah. Kau harus jadi gadis yang baik, ya? Ayo kemasi barang-barangmu sekarang dan satu hal lagi. Kau jangan lupa, sayang. Kau harus menyiapkan kain sari warna merah. Kau tahu kan? Kalau aku menyukai warna merah. Tidak. Aku tidak akan pergi denganmu. Kau tidak bisa menakut-takutiku dengan semua tipuamu itu. Aku sudah tahu itu. Itu baru Twinkiku. Dia tidak takut pada siapapun. Twinkle, kau tahu? Aku hanya butuh waktu satu menit saja untuk menghabisi seluruh keluargamu. Tapi kau tetap bersikeras seperti ini, ya? Wow! Aku senang sekali melihat Twinkle yang dulu kembali lagi. Aku senang. Ayo, berikan aku ciuman. Ayo, sayang. Ayolah, berikan aku ciuman. Kita akan menikah. Ayo! Aku bilang jauh aku. Aku tidak akan menjadi milikmu. Selama aku masih hidup, aku tetap milik Kunz. Aduh! Sikapmu ini dan kata-katamu itu. Kalau kau tidak menjadi milikku, maka Kunz akan mati. Karena itu, ayolah. Kita menikah. Sekarang juga, ya? Tidak akan. Aku hubungi polisi agar mereka memberimu pelajaran. Buang telepon ini! Kau tidak mau menyerah juga, ya? Tunggu saja. Dengar baik-baik. Tembak Kunz dengan enam peluru. Pastikan kalau dia benar-benar sudah mati. Kau mengerti? Baiklah. Tidak. Tidak, Yufras. Kau tidak boleh lakukan itu. Aku akan menghitung sampai lima. Kalau kau tidak mau menikah denganku, maka kepala Kunz akan penuh dengan lubang. Ayo dengar. Jangan. Satu. Satu. Tidak. 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 Empat. Tidak. 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 Apa? Kau bilang apa? Yufras, jangan. Yufras, aku mohon padamu. Aku tidak bisa mendengarmu. Tolong katakan sekali lagi, sayang. Telingaku sedikit kotor. Akanku lakukan semua permintaanmu. Aku akan menikah denganmu, Yufras. Aku mohon lepaskan keluarga aku dan Kunz. Itu pasti. Aku juga tidak sekejam itu. Kau kenal aku, kan? Hah? Baiklah, dengar. Perintah dibatalkan. Akanku lepaskan mereka semua. Aku janji. Tapi, hanya setelah kita menikah. Kalau kau berani macam-macam padaku, maka kau tahu sendiri. Apa yang mungkin terjadi, Twingkel? Hanya butuh sekejap saja untuk menghabisi mereka semua. Terima kasih telah menonton.